Merasa ditipu lantaran suaminya yang merupakan ASN berselingkuh dengan staffnya. Seorang polwan di Palembang, Sumatera Selatan melapor ke Polda Sumsel. Pelapor menuntut terlapor diproses sesuai dengan aturan kedinasan. Dua kawanan pelaku curan mor di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan mengukai warga di repus polisi. Dari tangan pelaku, petugas penyikta senjata tajam jenis jeluruh. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Suci Dharma, polwan berusia 25 tahun ini melaporkan suaminya Deka yang merupakan oknum ASN ke Polda Sumsel. Laporan itu lantaran dirinya tidak terima terlapor, berselingkuh dengan staffnya hingga memiliki keturunan. Pelapor merasa dirinya ditipu terlapor, lantaran terlapor yang mengaku single saat ingin menikah pada 2021 lalu. Melalui kuasa hukumnya, pelapor meminta terlapor diproses sesuai dengan aturan kedinasan atau pemecatan. Ya ini, kita tuntut agar dapat dihukum sesuai dengan peran hukum yang berlaku, secara kedinasan juga agar diberhentikan, kan begitu. Nah nanti tuntutan lain, nanti kita akan carikan lagi apakah kita akan melakukan pembatalan perkawinan atau akan percerea. Karena menurut kami ada dualisme yang perlu kami pelajari lagi, karena kalau perkawinan yang ada cacat tersembunyi seperti ini, ada itikat buruk, ada pembohongan, ya kami bisa, secara ku bisa membatalkan. Cuma karena dihampiri ini yang kita agak. Sementara itu, Wadir Eskrimum Polda Sumsal, AKBP Tulusinaga menyatakan laporan terlapor sudah diterima dan tengah diproses. Yang mengatakan pihaknya masih akan melakukan penyelidikan terhadap laporan-lapor. Benar, anggota kami tersebut sudah membuat laporan di Polda di, kalau nggak salah, sekitar dua minggu lalu. Ya, seminggu lalu, sorry. Seminggu lalu, pada saat bulan kemarin kemarin. Kemudian, tindak lanjut dari laporan itu, kita sedang mengumpulkan bahan keterangan. Artinya, penyelidik kami sedang melakukan proses penyelidikan atas dugaan perkara yang dilaporkan oleh yang bersangkutan. Sejauh ini masih dalam proses, masih dalam pendalaman fakta, pengkumpulan, keterangan, penyelidikan, 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 seperti itu masih. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kamerawan Febri Ansyah, PBTV mengabarkan.